jangan lupa dan komen dan dadah dan kita berguna selamat menikmati dengan selamat ngomong-ngomong ini pemenangan dari ruangan lakang rumah sini durian kunyit ini namanya durian kunyit durian itu tak di belakang rumah saja ini ada jalan jalan ini pergi ke hulu pergi ke hulu sana pergi hulu sana ada banyaklah orang-orang kampung kebun sawit orang-orang kampung kita masukkan minyak dulu sekarang nih saya punya mak jadi cuci untuk petang dia akan masak dulu sebelum saya balik miri nanti petang ini saya balik miri bawang liak serai ini saja dia punya bahan-bahan yang simple saja ini unik nih priok pakai masak nasi enggak 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 tapi kita bisa ya kalau apa-apa kalau kita masak-masak karena nyemput keuangan Kuyuong boleh keladih Bahannya baru Periksa 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 kuning yang tapi bentuk di sini kita sudah masukkan bahan-bahan serai lia dan serai yang lia nih jago namanya kuyung ini kuyung dari sungai ini air ini serokok serokok dulu tempat itu serokok serokok, karan, jelungo nama-nama tempat semaria semaria itu air terjuannya namanya air terjuannya oh melihat boleh pergi ke channel saya juga teman-teman boleh pergi review ada satu air terjun 16 tingkat dekat puluh melihat dari sini juga kuyung ini memang banyak memang banyak di dalam kampung di dalam area teman-teman buk singgar baram ini nama panduak dinyatakan babi ini babi asyik babi ini apa yang tahu saya tahu panduak di asyik babi ini masakan untuk babi babi pelihara tak ada nama ada jago nama jago boleh Mali ini jagong makanan babi pun kena masak juga ini baja babi jagong kita beli dekat kedai ini masak ini ambil tu masak kuyung dan juga nasi kalau nasi kita masak tidak macam sekarang kalau masak pakai ini memang sedap lagi memang sedap nasi pas masak pakai ini kuyung ini ini unik nasi masak nasi masak nasi pakai ini lama periwak tu berada kita过 Nah dia rumah ini kicap ini boleh kicap memasukkan kicap kita pakai ini kicap manis ekstra pedas untuk tambahkan pedas ini dekat kampung masak dekat kampung ini memang sedap kalau saya masak memang sedap saya boleh masak macam-macam makanan lebih-lebih lagi masakan kampung oke selesai masukkan garam janganlah haji ini motor janganlah 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 jagung jagung untuk babi makanan babi untuk makanan babi esok hari ini ini tekuyong ini tekuyong tadi oke guys lepas ini kita masak itu baru rusak itu daging rusak yang dijemur itu pun sedap kalau dimakan guys daging rusak hai 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 kemampuan miksi yang daki sejak toh nih Hai kau berenang modernmu masih Oke sekarang ini minum seterusnya, kita masak daging rusak yang dijemur, yang sudah dijemur kering-kering ini adalah daging rusak, ini kita panggil ini barul, barul paya, ini rusak, orang kampung sini yang dapat hasil memburu daging rusak ini, daging rusak ini memang dibuat macam ini kebiasaannya, kita akan jemur dia 2-3 hari, lepas itu boleh dimasak macam ini cara ini memang biasa dilakukan oleh emak saya, setiap kali orang-orang kampung dapat rusak, dia akan buat macam ini baru paya, oke sekarang ini kita nak masak itu daging rusak tadi, baru paya itu tadi, kita penaskan kuali dulu, masukkan minyak ok, kita masukkan daging rusak tadi, daging rusak, atau kita panggil barul paya, oke guys, daging rusak ini masih dalam proses memasak kita goreng ini, masak ini lebih kurang 10 minit macam itulah, ataupun 10 minit ke 15 minit, masaklah daging rusak ini oke guys, ini daging rusak tadi sudah masak video selanjutnya Oke guys, ini daging riso tadi Kita nak makan Sebelum kita balik kemiri Kita makan dulu petang Terima kasih